Dissolved air flotation atau lebih dikenal dengan singkatan DAF merupakan metode untuk memisahkan zat atau bahan pencemar seperti total suspended solid atau padatan tersuspensi TSS, biochemical oxygen demand atau BOD, dan minyak atau lemak dari air dengan menggunakan metode bantuan gelembung udara. Partikel yang dapat dipisahkan oleh dissolved air flotation biasanya berdiameter kecil, misalnya gelembung-gelembung minyak yang terdispersi di dalam air yang tidak dapat dipisahkan dengan mengandalkan gaya gravitasi. Dalam meningkatkan efisiensi pada sistem DAF, biasanya digunakan proses awalan atau pretreatment menggunakan bahan kimia. Padatan terdispersi atau koloid biasanya terlalu kecil untuk membentuk ikatan partikel udara, sehingga harus dikoagulasi oleh bahan kimia, seperti senyawa AL, aluminium, dan FE atau besi. DAF menggunakan prinsip pemisahan secara fisika dan kimia, di mana proses penghilangan dihasilkan melalui injeksi udara di bawah tekanan ke dalam jalur pipa air atau air limbah, sehingga menghasilkan gelembung-gelembung kecil yang akan mengikat material-material yang tersuspensi. Selanjutnya, material tersebut akan terapung ke permukaan air dan akan dihilangkan melalui proses skimming. Dalam merancang sistem DAF, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti flow rate, suhu air, karakteristik limbah, perlakuan pretreatment, dan muatan pada kontaminan. Oke sahabat, jadi itu tadi adalah proses teknologi dissolved air flotation pada teknologi pengolahan air limbah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe akun ini untuk mengetahui info-info terbaru terkait teknologi pengolahan air limbah.